Halo Assalamualaikum hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super praktis untuk sarapan, langsung aja 2 siung bawang putih diiris-iris kemudian bawang merahnya saya pakai 5 siung diiris-iris juga kemudian panaskan minyak dan tumis bawang merah dan bawang putihnya untuk wajahnya saya pakai wok pan dari ID.life yang tipe IL28WK ini anti lengket teknologi Jerman panasnya cepat merata sehingga kita bisa masak dengan cepat tambahkan cabai giling ini isinya cabai merah 2 buah dan cabai keritingnya 3 buah oke setelah tanap kita boleh masukkan ayam suwir kecukupnya aja kemudian ada bumbu kare boleh pakai bumbu kari ya kalau ada karena nggak ada saya pakai bumbu kari setengah sendok makan biar aromanya tuh harum ya teman-teman lanjut masukkan garam 1 sendok teh kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh lalu ada nasi putih kita boleh masukkan ya kita aduk-aduk sampai merata dengan bumbunya dan masak sampai kering ya asli ini wangi banget teman-teman nggak sabar pengen segera sarapan tambahkan irisan daun seledri 2 batang aja oke nasi goreng padang siap disajikan bersama dengan ceplok telur dan juga kerupuk ya tambahkan taburan bawang merah goreng lalu telur ceplok ada irisan mentimun kemudian kerupuk ya karena nggak ada kerupuk merah jadi saya pakai kerupuk seadanya di rumah oke sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum